Halo para netizen, balik lagi bersama saya di channel Ruang Toksik. Pada video kali ini, saya akan membahas film emak-emak toksik, tidak bertanggung jawab, dan sering menyusahkan anaknya, yang berjudul Mother Maza, dirilis pada tahun 2020. Film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang anak laki-laki, yang tega membunuh kakek dan neneknya pada tahun 2014. Cerita film ini mengisahkan tentang Akiko, yang diperankan oleh Nagasawa Masami, seorang ibu tunggal yang tinggal bersama putranya, bernama Shuhei, yang diperankan oleh Okudaira Daiken. Gak usah banyak cincong lagi, langsung saja kita simak video ini sampai habis. Putar dulu intronya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang sedang berjalan sendirian bernama Shuhei. Lalu, tak berselang lama, muncullah seorang wanita menggunakan sepeda menghampiri Shuhei, yang tak lain dan tak bukan ialah Akiko, ibu dari Shuhei. Rupanya, pada hari itu, Shuhei tidak bersekolah karena luka di kakinya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana sifat aneh dari Akiko, yang menurut saya tidak normal. Oke lanjut. Pada suatu ketika, mereka berdua berkunjung ke rumah orang tuanya untuk meminjam sejumlah uang. Namun, tidak diberikan karena Akiko sudah berkali-kali meminjam dan tak pernah mengembalikannya. Kemudian, Shin berpindah di suatu tempat. Terlihat, Shuhei bersama dengan Akiko yang sedang bermain judi. Disinilah, dia bertemu dengan seorang pria bernama Rio dan mengajaknya pergi ke rumah Akiko. Sesampainya di rumah, Akiko pun menyuruh Shuhei untuk merebus air. Namun, karena mereka tidak memiliki gas LPG 3 kg dan mie tidak sedap goreng, Akiko pun menyuruh Shuhei untuk membelinya di warung Madura terdekat. Dan, Shuhei pun pergi menuju warung Madura depan gang. Tak lama berselang, Shuhei pun kembali ke rumah dengan membawa mie goreng yang sudah siap disantap. Lalu, Shuhei masuk dan mendengar ibunya akan pergi bersama Rio ke Nagoya tanpa membawa dirinya. Alhasil, Shuhei pun dititipkan kepada mas-mas penjaga warung Madura. Kita singkat saja menjadi mas dur. Akiko beralasan bahwa dia harus pergi ke barat untuk mencari tujuh buah Dragon Ball dan mas-mas Madura ini pun menyetujuinya. Singkat cerita, Akiko pun pergi bersama Rio. Akiko bersenang-senang dengan beberapa sugar daddy. Sedangkan Shuhei hanya berdiam diri di rumah sendiri menunggu Akiko kembali. Setelah enam hari Shuhei hidup sendiri, akhirnya Akiko dan Rio pun kembali dengan membawa ide gilanya. Keesokan harinya, mereka bertiga bertemu dengan Mas Dur dan berniat untuk memerasnya. Skenario yang sangat epic sehingga mas-mas Madura ini tidak bisa menolaknya. Shin berpindah di kediaman Mas Dur, di mana Akiko dan Rio meminta uang kompensasi kepadanya. Lama menunggu, Mas Dur tak kunjung datang. Rio yang tak sabaran pun langsung menghampirinya. Terjadi cekcok antara Rio dan Mas Dur hingga membuat mereka berdua terjatuh dari tangga. Nahas, ternyata Rio tak sengaja melubangi perut buncit Mas Dur. Dengan rasa bersalah, mereka pun pulang. Dua minggu kemudian, Akiko mendapat telpon dari ibunya bahwa mas-mas Madura yang tempoh hari tertusuk tidak meninggal. Akiko pun berbahagia dan memberitahu kepada Rio. Adegan berganti, di mana lagi-lagi Akiko menyuruh Suhei untuk meminjam uang kepada nenek dan kakeknya. Hal itu diketahui oleh kakaknya Akiko. Tanpa basa-basi, ia langsung keluar dan melempar uang kepada Akiko. Dan juga memberikan bonus berupa tamparan cuek yang membuat pipi Akiko bengkak tujuh hari tujuh malam. Singkat cerita, Akiko merasa bahwa dirinya hamil dan memberitahu kepada pria yang telah menidurinya, yaitu Rio. Rio pun menyuruh Akiko untuk aborsi. Namun, Akiko menolaknya. Dan terjadilah sesi baku hantam. Mendengar keributan, Suhei pun datang untuk membantu ibunya. Karena Suhei masih kecil, ia pun juga terkena pukulan dari Rio. Sampai-sampai mulutnya berdarah. Namun, Suhei tidak menyerah dan terus melindungi ibunya sampai Rio pergi meninggalkan mereka berdua. Adegan berganti di mana Akiko menyuruh Suhei berkunjung ke kediaman orang tua Akiko untuk meminjam uang. Di sana pula, Suhei memberitahu nenek dan kakeknya bahwa sang ibu hamil lagi dan membutuhkan uang. Namun, bukanlah memberikan uang, Suhei malah dimarahi habis-habisan oleh sang nenek. Alhasil, Suhei pun kembali ke Akiko tanpa membawa uang. Anehnya, meski mengalami kesulitan ekonomi, Akiko sama sekali tidak berpikir untuk mencari nafkah demi menghidupi putranya. Meski sering mendapatkan perlakuan kasar dan terkesan tidak terawat, Suhei begitu menyayangi ibunya dan selalu patut akan perintahnya. Di sana terlihat anak gadis kecil bernama Fuyuka. Dia adalah adik dari Suhei yang terlihat sudah dewasa. Tak berselang lama, kemudian muncul seorang wanita dewasa, kita sebut saja Tekamsa. Tekamsa pun menghampiri Akiko, Suhei, dan Fuyuki. Lalu, ia membawa ketiganya untuk diperiksa secara medis. Tak hanya itu, Tekamsa pun memberikan tempat tinggal dan Suhei mendapatkan pendidikan yang wajar. Di sini, kita akan dikagetkan dengan munculnya seseorang. Ya, dia adalah Ryo. Setelah lima tahun menghilang, ia muncul kembali di hadapan Suhei. Tanpa merasa berdosa, si Anjing ini menyuruh Suhei untuk membelikan ia makanan. Akiko kaget bukan main karena melihat Ryo sudah ada di kamarnya. Akiko pun menangis, sesekukan sambil menyuruh Ryo pergi. Bukannya pergi, Ryo malah asik coget-coget TikTok tidak jelas. Lalu, mereka berempat hidup normal kembali. Mereka bermain, makan, dan senang-senang bersama. Namun, kesenangannya hanya sementara. Mereka berempat harus pindah dari tempat tinggalnya karena sedang dikejar-kejar Debt Collector. Berasa tidak ingin membawa keluarga Akiko dalam bahaya, Akhirnya, Ryo memilih untuk pergi selamanya. Sendiri, sepi, dan tersakiti. Enam bulan kemudian, terlihat bahwa Suhei sudah mendapatkan pekerjaan. Namun, Suhei selalu meminjam duit kepada bosnya, dengan alasan untuk membayar tagihan ponsel ibunya. Namun, tetap saja ditolak oleh bos. Singkat cerita, mereka bertiga lagi-lagi harus pindah tempat tinggal. Mereka kebingungan, tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki uang. Lagi-lagi, muncul ide gila dari otak Akiko. Sontak, hal tersebut menimbulkan pergolakan batin pada Suhei. Meski demikian, Suhei memilih untuk tetap mengikuti kemauan Akiko. Suhei pun pergi mengunjungi kakek dan neneknya. Sesampainya di sana, Suhei sedikit berbasah-basi dengan nenek dan kakeknya. Tak sampai lima menit, Suhei mulai menikam neneknya dan dilanjut dengan kakeknya. Suhei pun kembali ke hadapan Akiko dengan membawa oleh-oleh darah berceceran di baju dan tangannya. Singkat cerita, mereka berdua pun diringkus oleh kepolisian Zimbabwe dan ditebloskan ke dalam penjara. Akiko pun dihukum 2 tahun penjara dan Suhei 12 tahun penjara. Dan tamat. Hmm, sebenarnya hukuman Suhei bisa diringankan, karena sebenarnya ini semua adalah otak dari Akiko. Namun, Suhei tidak mau mengakui dan terus melindungi ibunya. Akibatnya, hukuman Suhei lebih berat daripada ibunya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya.